Makanan pedas akan lebih mudah menimbulkan efek samping dibandingkan ibu yang tidak hamil. Bagi para wanita, hamil memang menjadi salah satu fase yang luar biasa. Bukan hanya memikirkan kesehatan diri sendiri, tapi juga wajib memperhatikan kesehatan janin dalam kandungannya. Oleh sebab itu, ibu hamil sangat perlu memperhatikan asupan makanan dan minumannya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah lagi-lagi kabar yang beredar bahkan dipercaya masyarakat mengenai makanan yang menjadi pantangan wajib ibu hamil. Yaitu, ibu hamil tidak boleh makan pedas. Kali ini, mitos atau fakta ya? Kita cari tahu bersama yuk! Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Sobat sehat, kebutuhan nutrisi seorang wanita akan meningkat saat kehamilan. Karena adanya perubahan dalam tubuh ibu seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga persiapan untuk proses persalinan dan masa menyusui. Namun, tanpa kita sadari, pola konsumsi makanan di masyarakat Indonesia yang sangat bervariasi ini secara umum, spicy food atau makanan pedas merupakan makanan favorit. Demikian juga di kalangan ibu hamil yang sebagian besar mengalami gangguan makan oleh karena kehilangan selera makan, terutama di awal kehamilan. Kira-kira, seperti apa ya efek dari makanan pedas bagi ibu hamil sampai-sampai banyak yang melarang ibu hamil makan makanan pedas? Makanan pedas sangat tergantung pada usia kehamilan. Di awal trimester pertama, ini bisa memicu timbulnya morning sickness atau mual muntah dan makanan pedas juga dapat memperberat kondisi mual muntah serta rasa nyeri yang berlebihan saat muntah. Sedangkan pada trimester kedua dan ketiga, efeknya adalah rasa tidak nyaman pada perut dan gangguan pencernaan seperti heartburn, gird, kembung, mual muntah, dan diare. Saat hamil, memang terjadi perubahan otot polos saluran cerna yang disebabkan oleh karena perubahan hormon yang menyebabkan otot lebih relaksasi sehingga kemungkinan terjadinya reflaks dari asam lambung ini meningkat. Nah, ini juga menyebabkan peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan lambung. Kondisi lain yang memperberat sistem saluran cerna ibu hamil bahwa dengan bertambah besarnya kehamilan, ruang abdomen atau perut juga menyempit. Sehingga semua kondisi ini menyebabkan makanan pedas akan lebih mudah menimbulkan efek samping dibandingkan ibu yang tidak hamil. Ups, itu pasti bikin bumil gak nyaman banget sih. Dari penjelasan itu, sepertinya pembahasan kali ini mengarah ke fakta ya. Ibu hamil tidak boleh makan pedas. Bukan begitu dok, mitos atau fakta? Mitos, karena sebenarnya makanan pedas itu sehat. Yang perlu diatur adalah kapan kita bisa makan makanan pedas, seberapa banyak, dan bagaimana cara mengatasi bila efek samping itu muncul. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa makanan pedas itu bisa menimbulkan selera makan, terutama pada ibu hamil yang memang sejak sebelum hamil sudah suka. Dengan porsi kecil, dan tidak menyatap makanan pedas setiap kali makan. Kecukupan cairan sangat dianjurkan untuk ibu hamil yang memang senang makanan pedas. Sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan adanya hubungan antara makanan pedas dengan kondisi janin, persalinan prematur, maupun keguguran atau cacat bawaan. Wah, ternyata tetap mitos sobat sehat. Ibu hamil boleh tetap makan pedas, asal tidak berlebihan loh ya. Karena jika tidak berlebihan, makanan pedas malah ada manfaatnya. Zat pedas mempunyai efek anti-inflammasi atau anti-radang, yang diketahui dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga kesehatan jantung kita. Karena zat pedas ini juga akan ikut berpengaruh pada kadar kolesterol dalam darah, meningkatkan HDL yang merupakan kolesterol baik. Dan menariknya nih sobat sehat, beberapa studi juga membuktikan bahwa paparan awal rasa pedas dalam kandungan dapat mendorong anak-anak untuk mencoba lebih banyak variasi makanan kelak. Oke deh, sehat selalu ya Bumil, dan yang pasti fokus pada gisi seimbang dalam mengatur konsumsi sehari-hari. Dan siapkan makanan secara higienis. Mitos vs Wakta memberi kebenaran yang nyata. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn